Kita ke sepak bola dalam negeri, Persebaya Surabaya kembali mendatangkan pemain lokal baru untuk menjalani seleksi. Fandi Eko Utomo, mantan tim nasional U23 mulai mengikuti latihan bersama Bajul Ijo di lapangan Mapolda, Jawa Timur, Sabtu pagi. Pemain yang musim lalu membela Madura United tersebut terlihat menikmati bermain dengan klub barunya. Fandi Eko Utomo, putra kandung legenda Persebaya Yusuf Ekodono, mengikuti seleksi di Persebaya, Surabaya. Gelendang serang mantan pemain Madura United ini mulai berlatih bersama tim Bajul Ijo di lapangan Mapolda, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kehadiran pemain asal Sidopoto, Surabaya ini menambah jumlah pemain yang tengah mengikuti seleksi di Persebaya. Sebelumnya, ada mantan keeper Bali United Alfonso Scalvan dan eks pemain Espanol B Arthur Erawan juga sudah menjalani seleksi. Fandi Eko Utomo mengaku ikut latihan bersama dengan tim Bajul Ijo setelah dihubungi manajemen Persebaya. Fandi bergabung dengan Persebaya setelah tidak diperpanjang kontraknya oleh Madura United. Bangga bisa dipercaya kembali buat bergabung dengan Persebaya. Ya ini kali kedua saya bergabung dengan Persebaya meskipun dengan status yang beda. Pelatih Green Force Angel Alfredo Vera mengaku permainan Fandi Eko sudah sesuai dengan skema permainan yang diinginkannya. Rencananya, top skor Persela U21 ini akan dimainkan saat Persebaya lawan Persurus Rui di ajang Piala Presiden. Seleksi pemain akan terus dilakukan Persebaya untuk melengkapi komposisi pemain memasuki kompetisi Liga 1. Selain pemain lokal, manajemen tim berjulak Bajul Ijo ini juga akan mendatangkan dua pemain asing. Tribroto Purnawanto, Surabaya